hai 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 welcome back to my youtube channel Gravler di video kali ini gue bakalan ngasih reviewan tentang barang lagi yang gue beli secara online sebelum gue kasih tau barangnya apa tolong kalian klik dulu tombol like subscribe share dan komennya ya makasih oke disclaimer dulu kalau gua tidak di endorse jadi reviewan gua jujur itu yang pertama yang kedua adalah sebenarnya flip case yang gua pesen itu bukan flip case yang ini tapi entah kenapa yang datangnya itu beda banget modelnya kalian pernah ngasih ngalamin kayak gitu pada saat kalian beli barang gitu ya ternyata yang datang barangnya beda gitu padahal si sellernya itu nggak ngechat dulu ke kita kan harusnya kan ngechat dulu ya kalau misalnya sebarangnya nggak ada ya udah kasih tau Oh barangnya nggak ada mau diganti nggak sama barang yang lain harusnya kan gitu ya ini enggak nggak dicat nggak apa-apa langsung datang barang itu begitu dilihat ikomnya modelnya itu beda itu padahal waktu gua ngeliat gitu rating tokonya itu 98% cuman untuk barang yang mau gua beli di toko itu memang belum ada ulasan gitu karena belum ada ulasan tapi kan gue ngeliatnya itu kerating tokonya rating tokonya baguslah ya udah gua beli eh pas datang Oh my God tidak sesuai dengan keinginan Nah begitu nggak sesuai keinginan langsung aja gua kasih ulasan gitu di barangnya itu gua kasih ulasan kasih bintangnya tuh gua kasih bintang tiga kenapa gua kasih bintang tiga karena barangnya bagus cuman ini modelnya beda banget dengan yang gua pesen Oke jadi buat kalian misalnya yang suka beli-beli barang online lah ya kalian tipe orang yang suka ngasih ulasan atau enggak sih pada saat beli barang online kalau bisa harus selalu ngasih ulasan ya kalau misalnya kalian ngerasa cocok dengan barangnya kalian kasih ulasan bagus supaya apa suka supaya nanti penjualannya makin meningkat juga itu kan sebagai bentuk apresiasi lah ya kita kepada si penjual kalau misalnya barangnya tidak sesuai dengan keinginan kita ya udah tinggal kita kasih rating jelek tapi jangan cuman kata-kata doang gitu misalnya Oh barangnya bagus Oh barangnya jelek jangan cuman kata-kata tapi harus ada minimal foto lebih bagus kalau ada video gitu minimanya foto lah jadi kalau begitu kita bilang eh barangnya nggak sesuai ada loh buktinya fotonya gitu usahakan seperti itu ya selalu memberikan ulasan jadi kalau misalnya barangnya emang jelek ya itu kan bisa bahan pertimbangan untuk apa ya perbaikan lah ya untuk si penjualnya untuk meningkatkan mungkin dari segi kualitasnya atau misalnya kayak gua gitu barang yang dikirimin salah supaya mereka jadi lebih teliti lagi pada saat mereka mau mengepak barang yang pesanan kita dan itu juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk para pembeli lagi apakah mereka akan beli di toko tersebut ataukah tidak udah cuman segitu aja ya oh iya dan gua kasih tahu ya sama kalian gua sering banget baca ulasan-ulasan gitu ya kalian bilang banyak orang yang bilang gitu oh barangnya jelek tapi ngasih ratingnya itu 5 jangan kalau barang itu emang jelek atau nggak sesuai jangan dikasih rating 5 karena nanti kalau kalian kata-kata kalian jelek gitu ya menurut kalian jelek tapi ratingnya 5 tetap aja nanti ratingnya itu naik lagi tinggi ke atas kayak produk yang gua gitu tuh dia salah kirim entah salah kirim kirim atau apa enggak lah intinya itu aja gua masalah ulasan gua cuman mau ngasih tahu kalian kalian harus ngasih ulasan oke pada saat kalian membeli barang online itu sekarang gua kasih tahu ini barangnya ini adalah flipcase gua udah buka dulu itunya jadi tinggal ininya aja biar lebih mudah oke nah sebenarnya yang gua pesan bukan yang kayak gini tapi datangnya ini ini kayak kayaknya cowok banget ya ya mau kayak gimana lagi lah mungkin gua memang bercodohnya dengan flipcase yang kayak gini nah ini yang kayak gini itu disebutnya itu flipcase ya beda kalau casing itu kayak gini ya ini adalah casing casing handphone lah ya oke nah ya kalau yang kayak gini harganya cuman 3000 ya kalau nggak salah 3.000 rupiah ini online shop itu casing kalau gua jarang sih pakai yang casing gua lebih suka pakainya itu flipcase kenapa lebih suka pakai flipcase karena ini bisa ditutup bener-bener ketutup oke kita langsung buka aja ya nah unboxing kalau ini gua nggak bakalan ngasih tahu masalah dimensinya ya panjang tinggi sama lebarnya karena kan ini tiap merek handphone dan juga tipe itu berbeda-beda ya jadi kalian tinggal tulis aja lah mereknya apa tipenya apa pasti bakalan datang nanti flipcase nya sesuai dengan kalian ini ya jadi untuk bahannya itu bahan kulit sintetis ini ada kayak ada mereknya kayak gini ya ini gua beli harganya itu cuman 35 ribu ya itu ada gua cantumin disitu kayak ada merek kayak gini sebenarnya ini kualitasnya itu bagus makanya gua kasih ratingnya itu tiga kenapa gua kasih ratingnya itu tiga karena ini tidak sesuai dengan pesanan gua kalau bahannya jelek sih gua pasti pas kasih ratingnya satu tuh triplek letter protection oke timbul ya ini ya tulisannya ini bagian ininya ya ini buat suara kita mulai buka nah ini slot ini bisa kalian pakai buat kartu berarti ada tiga kartu yang disini ush ada yang jatuh ya nanti sebentar ya ini buat misalnya kalau kalian mau nyimpen duit boleh atau misalnya kertas-kertas tagihan kalau gua biasanya disini itu disimpannya itu eh apa ya itu disebutnya ya kain buat kacamata gua disimpen disini kain buat kacamata buat apa buat ngelap ini si layarnya kan kadang-kadang si layar suka berminyak lah ya segala macem oke ini udah nah jadi bagian sininya itu adalah flip case ya eh flip case casing nah nah jadi nanti kayak gini udah ini bagian belakangnya dan ini dikasih ini barusan itu ini buat apa buat apa ya buat di taliin ajalah ke tangan bisa jadi caranya itu gini ini kan ada lubang disini kalian masukin setelah dimasukin gini buka lubangnya terus ini masukin ke lubang ini nah jadi kayak gini kan jadi nanti kalau misalnya kalian pegang selain kayak gini takutnya kan keambil handphonenya jadi kalau gue biasanya dikasih ini dulu ke tangan udah ke tangan pegang gini jadi nggak bakalan jatoh nggak bakalan gimana-gimana oke ini lebih safety ini harganya 36 ribu dan menurut gua bagus nah ini gua kasih tau sekalian lah gua kasih tau ini adalah flip case flip case gua yang sebelumnya gua suka dengan kucing bagus kan lucu kan karena ini memang sesuai dengan pesanan gua gua biasanya selalu pakai yang ini udah sekalian ajalah gua kasih reviewannya nih bentuknya kayak gini sampai kesini-sini kalau ini nggak ada ya nggak ada bagian kesininya ya tapi meskipun gitu ada magnet di dalam sini tuh ada magnet jadi begitu kita tutup tuh kan langsung nutup ya nah langsung nutup ada bunyinya ya apalagi yang ini lebih bagus lagi nah ini jauh lebih bagus ya magnetnya ada di sini sama di sini jadi langsung bunyi oke keren ya ini gambar kucing karena gua suka kucing gua pelihara kucing dan misalnya kalian belum ngelihat tentang reviewan gua tentang hair harness ya mau harness ke tempat makan kucing segala macam kalian tinggal udah ubek-ubak aja ini bagian dalamnya tuh kan udah rusak ya bagian ininya padahal ini jarang gua pakai loh jadi ini gua kasih tau ya kalau untuk flip case atau barang apapun juga jangan kalian terlalu banyak menumpuk barang kayak gua cewek kan biasanya kalau punya sesuatu kayak ini lucu beli banyak barang gitu ini gua cuma pakai dua atau tiga kali harganya 36.000 ya yang ini ya ini 35.000 yang ini 36.000 gue cuman pakai beberapa kali tapi ini selalu gua simpen gitu pakai sekali simpen aja karena menurut gua bagus gitu begitu gua pakai lagi eh langsung letek kayak gini jadi biasanya nah kalian kalau mau nonton ini tinggal diginiin jadi enak nonton tuh ini juga sama tinggal di kesiniin nah nonton itu kayak gini bisa duduk sendiri nah gua biasanya disininya itu gua simpen ini nih buat kacamata kalau kalian tahu ya lap kacamata buat apa jadi layar handphone kalau misalnya berminyak tinggal di lap kayak gini simpen di sini lagi tuh udah kotor kayak gini nggak jelas biarin nah udah mungkin gua cuman nge-review dua barang ini aja kalian tipe orang yang suka pakai casing nggak atau kalian suka pakai blip case kalian tinggal tulis aja di kolom komentar oke sebelum gua pamit tolong kalian klik dulu sama like subscribe share dan komen dan jangan lupa untuk kalian mengaktifkan tombol loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang melihat video gua pada saat gua mengupdate video gua yang terbaru and see you in the next video bye bye sub indo by broth3rmax